halo 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 semua sobat balik lagi sama aku FW dan gue kali ini bakal nyobain keseruan dari main black desert mobile nah apa aja keseruannya ini sebenernya kayak apa ya kayak game gitu kayak jadi ini kayak minigame di dalam game jadi kayak kayak dungeon ya mungkin ya lebih kelebihan kayak dungeon dan itu disitu kalian bisa dapetin ada drop equip ada drop koin yang bisa buat kalian gaca ataupun bisa dapet silver ya karena kita pakai silver ya jadi kita disini pakai silver ini silver gua ada berapa ini dikit lah ya ada 758 silver gua banyak juga ternyata nah ini gua udah kebetulan gua udah level jadi gua udah level 31 combat combat power gua dikit lah ya karena aku gua masih banyak yang biru-biru belum ada yang ungu ataupun kuning ya jadi gua bakal coba ngeboss jadi kayak mini boss nah disini ada dua ada ruins ada rush jadi kalau ruin ini mirip jadi kita nanti kayak nge-party gitu ya nge-party sama orang lain ataupun sama tim kita juga bisa jadi misal kalau kita mau nge-party sama anggota getik kita bisa di create chamber lalu kita create chamber sini dan kita bisa invite ya jadi gua bakal coba kita create chamber sini dan ini jadi kita bisa invite orang kita bisa ya kita bisa nerima kayak ini ya kayak ada orang tiba-tiba masuk kita bisa wah ternyata live dia kalau gitu kita coba aja kita join orang ya kita nge-lusuh di party orang gua bakal coba nge-turunin dulu ya karena tadi gua coba nge-drop ya jadi grafiknya lumayan nge-drop jadi kalau rameannya lumayan nge-drop karena hp gua agak-agak low spec ya ini ya kita bakal coba agak turunin dulu tapi udah lumayan bagus ya cukup lumayan bagus lah ya dengan spec medium atau balance lumayan bagus terus kita dada-dada dulu ya karena mungkin aja kita bisa mati loh ini kenapa ya kok dia berhenti nah kita coba langsung kita masuk ke ruins nya kita langsung ke join aja kita jangan jadi kalau bisa kalian misal masih yang level kecil jangan spam di chamber 1 ya cukup kalian coba sekali aja habis itu jangan kalian nunggu up dulu baru kalian bisa spam di chamber 2 ataupun chamber 3 ataupun chamber seterusnya ya chamber seterusnya lah pokoknya nah kita coba dulu ke chamber 2 sekarang kita quick join kita ngerusul ke orang lain sekarang wow kita oh salah kita quick join you have already join oh gua udah di party tapi gua belum oke gua udah ready ya yuk kita ready dan apakah berangkat oke kita berangkat jadi kita berangkat atau tidak eh mana nih kok nggak berangkat oke apakah loading nih oh partinya di disband oke nice kita coba lagi ini kita kayak match and match saja ini sekarang party 2 ya kita ready saja langsung kita ready apakah akan berangkat ini apakah akan berangkat sobat kita lihat oke ready combat powernya oke kita berangkat kita udah berhasil masuk sekarang kita bakal coba nah ini kita bakal ngadapin si boss ini ya namanya kalau nggak salah kalburi apa-apa nah ini nah oke agak lumayan grafiknya jadi gua tadi nyoba nyoba gua tadi nyoba dengan kualitas medium itu grafiknya gelag banget bukan grafiknya gelag banget jadi ini gua itu eh udah dihancurin ya udah dihancurin ya sobat jadi kita coba kita langsung aja kayak begini wow 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 kita coba kontribusi jadi saat dia ngeluarin nah ini saat diangluarin ini kita harus coba ngancurin si ini kita mati wow kita mati kita kita nahan badan kita nahan badan kita nahan badan kita coba lagi sih gakuden terus ya kembali nanti melihat kanan badan kita enggak mati enggak mati gua mati gua mendul dulu okay nice gua mendul dulu kita mendul dulu ya jadi jangan sampai wow nice Wow ini tim gua lebih bagus ya daripada sebelumnya hehehe apakah dapatnya ya nggak dapat ungu sobat tapi lumayan ya gua dapet coin semanyak 36 nah itu lah jadi ee ruins ini lumayan asik Oh live party oke gue bakal live aja karena kita coba sekali aja ya jadi itu ada ruins ya Ruins ini keseruannya jadi kalau bisa kalian hematin si batu si batu ini ya batu apa namanya batu alkalin batu akik ya batu akik ini gua sebenarnya masih punya ya cuma karena ini gua agak hemat pingin ke chamber yang ketiga karena dikit lagi sih tinggi lagi gua bisa ke chamber 3 dan gue pengen hemat jadi gua tahan dulu ini gua belum tahu ini dapatnya dari mana ini dapatnya dari mana ya sobat ya batu ini mungkin kalau kalian udah ada yang pemain Pro di ini ya pemain Pro sebelumnya udah pernah main kalian bisa coba di tuliskan di kolom komentar ya kali aja kalian tahu nih dapat batunya dari mana tapi gua nggak inget sih gua dapat batu sejumah segini dari mana mungkin dari dop ya sepertinya Oke kalau gitu kita next ke eh permainan kedua ya permainan godoa untuk mendapatkan ekon tadi kita bisa ngeliat ada darwins sekarang kita nyoba namanya ras nah ini bos ras ya dan kalian bisa nentuin difficultiesnya atau ke kesusahannya ya itu semakin kalian tinggi di difficultiesnya itu hadiahnya semakin bagus ini ke bisa kita lihat ini hadiahnya Wow beneran enggak ya ini ini ya tapi dropnya pasti kecil banget droppernya kita coba kita untuk bos selanjutnya nah untuk untuk menguntuk memasukkan bosas kita harus punya namanya pas ya nah single pas ini kita harus punya dari stem kita nih punya stem nih kita ada sekitar 34 stem kita cek sini kita ada wow nah oh dapetnya rednos ya Oke kita dapatnya rednos ya kita coba di grup chains Oke kita coba dua kita dapet ah nice kita dapet sida start back satu ya kita dapet Oke nice kita langsung coba ke bos eh bos keberapa ya enaknya bos kedua apa bos ketiga ya gue belum terlalu yakin sih tapi sama aja sih sebenarnya kita coba aja ke bos yang kedua dulu nah bosra jayat ini seperti video gua sebelumnya ini bos kedua ini yang bisa mengaktifkan si offline greeting kalian jadi setelah kalian hadapin si bos ini kalian bakal bisa offline greeting kalau gitu kita langsung coba di sini nah ini modelnya adalah dungeonnya sobat Oh kok nggak bisa Oh iya ini modelnya dungeon jadi kalian single di sini kalian single dan kalian halus dan kalian halus dari awal ya kalau nggak salah ada pasnya itu dimana kalian skip skip momen momen kecilnya langsung ke bos nah kita bakal langsung saja kita masuk ke sana oh oke ya iya 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 sabar lah tuh siap oke kita jadi disini loh 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 kenapa ini balik jadi model modelnya itu kaya dungeon jadi kalau kalian udah pernah hadapin jadi kalian kayak ya kalian kalian ngisi lagi, dan ini tidak bisa oh, bisa di auto, sobat yaudah, bisa di auto, oke, kalau bisa di auto kita auto aja kok ada tadi, oh, I know gue tadi, gue sebelumnya nyoba yang Red Note, itu tidak bisa di auto, karena emang belum astih ya karena ini udah aktif, jadi bisa di auto yaudah, kita auto aja, kita nih hasilnya aja kalau gini, ya jadi ini Boss Rush ini modelnya kayak dungeon kalian bisa berulang kali kalau kalian punya si pass atau ticketnya tadi ya jadi kalian harus punya stamp stamp ini dapetnya dari mana? stamp ini dapetnya dari drop saat kalian grinding, jadi kalau kalian lagi ngehan, lagi apa ya, istilahnya lagi grinding ya, grinding momok itu kalian pasti dapetin si stamp ini, nah stamp ini bisa kalian dapetin untuk pass untuk ke Boss Rush, kita coba cek apakah kalau auto ini lebih bagus ya, daripada manual, kita coba cek saja ya sebenernya graphicnya keren ya kalau kalian ada yang setuju dengan graphicnya yang keren kalian like video ini ya jadi di Boss Rush ini sebenernya ini juga ada misi ya jadi tiap hari itu kita harus Boss Rush sekali minimal itu karena ada misi kayak misi harian gitu ya dan ini Boss Rush 2 ini gue belum pernah ya hari ini gue belum pernah Boss Rush ya wow oke nice nah ini kita udah sampe ke arah Bossnya si Guide wow gue paling suka sebenernya gue pingin rencana kayak ngerekamnya semua Boss ya semua movie Bossnya keluarnya keren banget kayaknya ini Bossnya kita bakal coba auto ya ini gue gak neken apa-apa mungkin kalau ada kamera satu lagi gue bisa ngeliatin tangan gue lagi ngutu ini kayaknya jadi kita main kamera saja kita untuk ngeliat wah ternyata udah lebih pinter ya oke nice oke kita coba bantu dengan Postion aja begini jadi kalau Giant ini banyak-lumain banyak buat kontrolnya ya dia skillnya tuh lumayan-lumainnya buatnya kontrolnya wow dapet apakah oke gue gak dapet something yang bagus ya kita coba kita cek confirm gue dapet apa ya sobat kita lihat saja ya kita dapet apakah apakah gue dapet beruntung dapet ungu ya karena gue lagi perlu banget nih equip ungu ya kita lihat disini bentuknya dan disini nah ini dapetnya apa ini sobat kita lihat saja kita cek apa dapetnya dan kita lihat terus ganti dulu video dari gue semoga bermanfaat ya jadi jadi mungkin nanti di next video gue bakal agak-agak lebih eh fun ya kita bakal coba nanti mungkin gue bakal live juga mungkin jadi gue bakal coba nge gameplay jadi gimana permainan kalian atau mungkin kalian ada masukan apa sih yang pingin kalian videokan dari Black Desert Mobile ini ya Black Desert Mobile ini kalian bisa tanyain di kolom komentar karena gue bakal juga belajar ya jadi temen gue kebetulan udah banyak juga yang udah pernah main sebenernya jadi gue bisa tanyakan ke mereka ya oke terima kasih dan see you on the next video bye-bye eh ha 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 Terima kasih telah menonton!